DPR menyetujui pencalonan kaset Jenderal TNI Agus Subianto sebagai Panglima TNI, menggantikan laksamana TNI Yudho Margono. Jenderal Agus Subianto pernah menjabat sebagai Komandan Kodim 0735 Surakarta ketika Joko Widodo masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal TNI Agus Subianto telah disetujui Komisi 1 DPR RI sebagai Panglima TNI, menggantikan laksamana TNI Yudho Margono yang memasuki masa pensiun. Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid menyatakan seluruh anggota Komisi 1 menyetujui Jenderal TNI Agus Subianto sebagai Panglima TNI secara musyawarah mufakat. Berbagai pendalaman dilakukan, beliau sudah menyampaikan visi misi dan akhirnya dalam rapat internal Komisi 1 ke 9 fraksi, semuanya sepakat. Jadi tidak ada voting, ini musyawarah mufakat secara bulat bahwa seluruh fraksi menyetujui pemberhentian Pak Yudho sebagai Panglima TNI dan juga pengangkatan Pak Agus, Jenderal Agus sebagai Panglima TNI. Dengan harapan-harapan diantaranya adalah profesionalitas TNI yang perlu dijaga, kemudian juga kesejahteraan prajurit, dan tadi tentu juga seperti yang banyak dibahas adalah untuk menjaga TNI netral di pemilu 2024. Beliau sanggupi semuanya dan Komisi 1 juga sudah membentuk panja netralitas TNI, jadi insya Allah dari penjelasan tadi tidak ada keraguan untuk netralitas TNI. Jenderal TNI Agus Subianto diusulkan Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Panglima TNI pada 31 Oktober 2023 lalu, hanya berselang satu pekan setelah ia dilantik sebagai Kepala Staff Angkatan Darat atau KSAD, menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman pada tanggal 25 Oktober 2023. Jenderal TNI Agus Subianto bukanlah orang asing bagi Presiden Joko Widodo, karena ia pernah menjabat sebagai Komandan Kodim atau Dandim 0735 Surakarta tahun 2009 hingga 2011. Di saat yang sama, Presiden Joko Widodo tengah menjabat wali kota Surakarta. Usai menjabat Dandim 0735 Surakarta, karir Jenderal TNI Agus Subianto terus menanjak. Tahun 2011, ia menjabat sebagai Wakil Asobs Divisi 2 Kostrat, kemudian tahun 2014 menjabat sebagai Asobs Kasdam 1 Bukit Barisan. Di tahun 2017, ia menjabat sebagai Komandan Resimen Indukodam 2 Sriwijaya, dan di tahun yang sama, ia didapuk menjadi Komandan Korem Tadulako. Tahun 2019, Jenderal Agus menjabat sebagai Wadan Pusenif Kodik Latat, setahun kemudian ia menjabat sebagai Komandan Pasman Pres. Pada tahun 2022, ia ditunjuk sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Satu tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 25 Oktober 2023, ia diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, dan di tahun yang sama, ia didapuk Residen Joko Widodo sebagai Panglima TNI. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih telah menonton!